Traveler Taman Marga Satwa Ragunan merupakan salah satu kebun binatang yang populer dan sering menjadi tujuan wisata banyak orang. Pasalnya, kebun binatang ini berada di atas lahan seluas 147 hektare dengan total 2.000 koleksi satwa di dalamnya. Mengingat luas kebun binatang ini, traveler pasti akan merasa lelah saat mengelilinginya. Oleh karena itu, kini Taman Marga Satwa Ragunan menyediakan wahana baru yang bisa traveler manfaatkan. Dikutip dari tribuntravel.com, Taman Marga Satwa Ragunan menyediakan wahana kereta keliling, sepeda, ataupun delman. Wahana tersebut bisa traveler manfaatkan agar tidak terlalu lelah saat berkeliling area Taman Marga Satwa Ragunan. Menariknya, Taman Marga Satwa Ragunan kini menghadirkan sarana terbaru berupa e-car. Informasi tersebut disampaikan Taman Marga Satwa Ragunan melalui akun Instagram resminya. Sama halnya dengan wahana sebelumnya, e-car berfungsi untuk mempermudah traveler saat menjelajahi Taman Marga Satwa Ragunan. Untuk dapat menggunakan sarana baru ini, traveler dibanderol dengan harga Rp250.000 per jamnya dengan maksimal penumpang 5 orang. Dalam waktu tersebut, traveler bebas memilih tujuan yang akan dikunjungi di Taman Marga Satwa Ragunan. Apabila ingin menggunakan sarana ini, traveler dapat menemukan e-car di beberapa titik halte dan area tertentu. Adanya e-car ini diharap bisa membuat pengunjung makin betah dan senang saat liburan di Taman Marga Satwa Ragunan. Lokasi Taman Marga Satwa Ragunan berada di Jalan Harsono, RM1, Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!